Halo Sobat Karotani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wirat Manto Pada kesempatan ini saya sedang di kediaman Bapak Romadi yang sebelumnya saya sudah membuat video tentang bonsai-bonsai Pak Romadi namun kali ini saya akan membahas spesifik dari pohon bungur namun sebelumnya bagi Sobat Karotani yang baru bergabung atau baru melihat video ini dan yang belum subscribe jangan ragu tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Karotani subscribe dari Sobat Karotani sangat berharga untuk perkembangan channel ini seperti biasa kita intro dulu ya terima kasih sudah menunggu baiklah kita akan melihat lebih dekat keistimewaan dari bonsai bungur ini adalah bonsai bungur dari milik Pak Romadi masternya master dari masternya pebonsai tulang bawang barat kita akan bertanya-tanya kepada Pak Romadi tentang pembentukan dari bonsai bungur yang sangat bagus ini baiklah kita akan bertanya-tanya langsung kepada Pak Romadi tentang keistimewaan dan kelebihan serta pembentukan dari bonsai bungur ini baiklah kita akan belajar bersama tentang pembuatan dari bonsai bungur ini disini ada Pak Romadi kita akan langsung bertanya-tanya tentang bonsai bungur ini Pak Romadi ini bonsai bungur dari dongkelan atau dari kecil Pak Romadi ini dulu hasil dari dongkelan alam untuk proses pembentukan dari bonsai bungur ini yang sangat bagus ini sudah berapa lama ini Pak? kurang lebih 2 tahun setengah kalau dari perantingan ini menurut info yang saya dapatkan bonsai bungur ini sering mati ranting benar apa tidak atau bisa dicegah atau bisa ditanggulangi atau tidak Pak? kalau info seperti itu sebenarnya memang benar Mas karena bungur ini memiliki sifat yang berbeda dari pohon yang lain dan kita harus mempelajari cara hidup pohon bungur itu yang berada di alam karakternya seperti apa harus kita pelajari dan untuk kita pun saya itu media tanah harus kita sesuaikan dengan pola hidup dia di alam dan ini untuk medianya ini harus terkenang Mas pot bawah ini kita tutup sehingga tanah ini basah terus kalau basah dia karena sifatnya ini memiliki daun lebar dia memerlukan jumlah air yang cukup banyak dan ini perlu kita sesuaikan untuk seperti ini kita buat seperti yang ada di rawa-rawa lah untuk habitat dari bonsai bungur ini habitatnya biasanya di mana Pak? bisa di dataran tanah darat ataupun juga bisa lebih bagus ya itu di daerah rawa-rawa Mas setahu saya bonsai bungur itu daunnya susah mengecil ini prosesnya bagaimana soalnya daunnya sudah mulai mengecil banyak yang sudah mengecil seperti ini Pak? daun bungur ini begitu keluar dari posisi tunas pertama itu kecil kemudian dilanjutkan dengan perkembangan yang melebar-melebar dan untuk prosesnya itu kita potong pada bagian daun yang terkecil yang tumbuh pada mata pertama Mas bisa dicontohkan Pak? yang seperti ini ini kan kecil nih dari mata daun pertama kemudian kalau kita mau membuat daun ini selalu lebih kecil ini kita potong nanti akan tumbuh kecil lagi ini bahkan kurang kurang ini nanti akan tumbuh lagi tumbuh lagi kecil untuk tahap daun pertama itu kita potong lagi di atasnya terus nanti akan mengecil dan itu sistemnya kita cutting jadi untuk proses pengecilan dari daun bonsai bungur ini cukup simple dari tunas yang seperti ini tunas pertama akan mengeluarkan daun yang kecil dan kita akan langsung saja memotong di bagian tunas pertama ini dan menyisakan dari daun yang kecil tersebut iya seperti itu kalau untuk keistimewaan bonsai bungur itu kayaknya bisa berbunga Pak ya untuk proses untuk proses berbunga di dalam pot ini membutuhkan waktu berapa atau pada keadaan seperti apa Pak kalau untuk pembungaannya ini setelah terbentuknya perantingan yang cukup sesuai dengan karakter yang kita kehendaki kemudian rantingnya itu rata kecil dan itu kita loss nah nanti akan tumbuh bunga setelah setelah semuanya kita biarkan dengan berkembang kalau kita potong kita cutting terus nah ini ini susah untuk berbunga ini masih dalam proses pembentukan apa ranting jadi untuk proses berbunganya dari pohon bungur ini atau bonsai bungur ini setelah perantingan semua selesai dan sesuai keinginan dari pembonsai dan nantinya akan diliar diliar lagi dilepas lagi untuk perkembangan yang apa bebas gitu gak akan ada lagi perantingan ataupun pemotongan sudah tidak ada lagi perantingan dan pemotongan dari ranting-ranting bonsai bungur ini nah ini kan untuk bonsai bungur yang medianya selalu basah atau potnya tanpa lubang pak ya jadinya tergenang air Pak Romadi sendiri mempunyai bahan lain yang pelakuannya atau medianya berbeda misalkan di tanah kering bisa ditunjukkan Pak Romadi ada mas kita akan melihat dari pengakaran bonsai bungur ini yang medianya seperti di alam liar atau tergenang yang potnya tidak ada lubang untuk pembuangan air ini kalau kita amati terbentuknya akar ini dengan kondisi tanah yang lembab ini akan berkembang secara normal ini seperti tidak ada matinya dan selalu berkembang di permukaan dan ini akan membuat apa perkembangan di atas menjadi lebih normal berbeda dengan yang kita perlakukan dengan lahan kering coba nanti kita ke sana melihat yang diperlakukan dengan lahan kering dan ini adalah bonsai bungur yang diperlakukan secara kering atau medianya tanpa air hanya proses penyiraman saja tanpa ada penggenangan air di sekeliling pot bisa dijelaskan Pak Romadi kekurangan dari ini adalah bukti bahwa perkembangan dari perakaran pun cukup berbeda dengan yang tadi dan ini tidak nampak perakaran yang secara normal berada di atas permukaan tanah karena lahannya kering dan ini banyak akar-akar yang mati yang tidak berkembang karena ini sebenarnya tidak seharusnya untuk perlakuan kita bonsai pohon bungur ini dengan lahan yang kering dan yang kita perlakukan tanah tanah basah ini akan berkembang mempengaruhi pembentukan percabangan yang di atasnya dan ini susah untuk membuat ranting selalu ada saja yang mati jadi mati ranting kemudian tidak berkembang secara normal ini umurnya sama dengan yang tadi umur sama bareng satu hari sama yang itu cuman dari perkembangan pembentukan cabang dan ranting pun cukup jauh perkembangannya dan disini banyak yang ranting-ranting mati dan tidak berkembang ini hanya tunggal-tunggal saja ini tunggal-tunggal gitu iya benar-benar sekali karena dari bawahnya kita tidak siapkan untuk proses kelangsungan hidup secara normal seperti habitatnya di alam dan saya akan tunjukkan beberapa koleksi dari bonsai bungur Pak Romadi ini adalah koleksi-koleksinya selamat menikmati 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati